5 Kisah Mu'alaf Pesepak Bola Top Dunia Yang Mantap Jadikan Islam Sebagai Jalan Hidup Nomor 5 Pernah Main Di Indonesia Sebanyak 5 kisah mu'alaf pesepak bola top dunia yang mantap jadikan Islam sebagai jalan hidup Sejumlah pesepak bola top dunia memilih menjadi mu'alaf ketika aktif sebagai pemain profesional Pertama, Frank Ribéry merupakan salah satu pesepak bola terbaik yang dimiliki Perancis Selain membawa timnas Perancis finish runner-up biala dunia 2026 Ia berjaya bersama Bayern Munich termasuk mengantarkan Del Roten mereput treble winner pada tahun 2012-2013 Ia sendiri menjadi mu'alaf pada tahun 2002 Ia memeluk agama Islam setelah menikahi perempuan idamanya yang berasal dari al-desir wa-hibah Agama adalah hal pribadi bagi saya Saya orang yang percaya dan sejak pindah ke Islam saya lebih kuat Baik mental maupun fisik Agama tidak mengubah jadi diri saya dan percayaan saya terhadap dunia Saya berdoa lima kali sehari Saya lakukan itu agar terbebas dan saya merasa lebih baik setelah itu Kata Frank Ribéry Kedua, bagi Anda fans IC9 dan Arsenal Tentu tak asing dengan sosok Philippe Sanderos Bek berpaspor Swiss ini sempat menjadi andalam bersama dua klub tersebut Philippe Sanderos sendiri menjadi mu'alaf di salah satu masjid yang ada di kota Messecler Pada tahun 2012, Bek berkebala pelotos itu menjadi mu'alaf setelah belajar teologi atau ilmu yang membelajari banyak agama di dunia Ketiga, Ibanuel Adibayor Sama seperti Sanderos, Ibanuel Adibayor juga pernah bermain untuk Arsenal Bidanya ia dibenci publik Arsenal karena sempat melakukan selebrasi di hadapan Arsenal ketiga Dirinya menceritakan Goldman Sachsler City Adibayor resmi menjadi mu'alaf pada tahun 2015 atau di usia 35 tahun Saat itu Adibayor memutuskan menjadi mu'alaf setelah ia mengalami masalah di dalam keluarganya Setelah memelukkak agama Islam, Adibayor mengaku hidupnya menjadi tenang Karena itu, ia tak heran setelah memutuskan menjadi mu'alaf Adibayor memilih menyelejutkan karir di Liga Turki Yang mana mayoritas warganya beragama Islam Sejak memelukkak agama Islam, Adibayor tak pernah menewatkan sultima waktu Yang notabene kewajiban bagi seorang muslim Keempat, Nicholas Anelka Nicholas Anelka memilih menjadi mu'alaf pada tahun 1995 Setelah berselang, ia resmi mentas di level profesional Saya biasa ikut puasa Ramadan datang karena saya mengagumi mereka berpuasa Apa yang membuat saya jadi mu'alaf adalah keyakinan kalau Islam cocok untuk saya, kata Anelka Saya merasakan hubungan dengan Tuhan dan itu mencerahkan hidup saya Saya bangga menjadi muslim, agama penuh kedamaian Dan saya belajar banyak dari Islam Lanjut skor Liga Inggris 2008-2009 tersebut Kelima, Julian Faubet Nama Julian Faubet tak asing dengan pesepak bola Indonesia Ia sempat membela Borneo FC pada Liga 1 2018 Jauh sebelum membela Borneo FC, geladang berpaspor Perancis ini Sempat 6 bulan membela Real Madrid pada tahun 2009 Namun bukan bersama dua klub di atas Julian Faubet memutuskan menjadi mu'alaf Ia masuk agama Islam ketika memperkuat Borneo Pada tahun 2013-2015 Saat memperkuat Borneo FC, Julian Faubet bergaul dengan banyak pesepak bola muslim Setelah mendapatkan banyak ajaran Islam ketika memperkuat Borneo FC itulah Julian Faubet memutuskan untuk menjadi mu'alaf Demikian kisah mu'alaf Para sepak bola top dunia Yang mantap menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!